Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PBNT Penerima lama dan baru Ada informasi yang sangat membahagiakan Yang harus diketahui Dan ini terkait penyaluran bantuan tambahan pada hari ini Bantuan tambahan PLT Mitigasi Resiko Pangan Dengan total Rp600.000 Yang proses pencairannya Alhamdulillah Terpantau ini diprediksi akan segera mulai disalurkan Dicairkan di berbagai daerah secara bertahap Melalui PT POS Indonesia Bagi para KPM di daerah khusus yang sudah ditetapkan oleh pusat Bantuan PLT MRP Rp600.000 Ini siap-siap akan segera dicairkan melalui PT POS Siap-siap juga surat undangan pencairan Akan segera datang ke rumah Anda Bagi para KPM PKH dan PBNT Yang sampai saat ini masih benar-benar sabar Menunggu pencairan PLT tambahan Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Jangan sampai tertinggal informasi terbaru ini Terkait update pencairan bantuan PLT Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Yang dalam waktu dekat ini benar-benar akan segera dicairkan di berbagai daerah Kira-kira mulai kapan waktu pastinya pencairan PLT MRP Rp600.000 Akan dicairkan merata Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan tambahan PLT Mitigasi Resiko Pangan pada hari ini dan besok Ini terpantau di prediksi Proses pencairannya benar-benar akan segera disalurkan Dan akan dicairkan menggunakan kantor POS Indonesia Hal ini sudah dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Papak Air Langga Hartarto Papak Air Langga ini menjelaskan bahwa hal ini dilakukan Lantaran tarifnya yang lebih murah ketimbang menggunakan perbankan Atau kartu KKS Merah Putih Pertama lebih murah Jadi kalau lewat PT POS sebarkan itu ongkosnya 30 ribu Kalau melalui perbankan itu 60 ribu ongkosnya Kenapa 60 ribu? Karena harus catak kartu Harus ada pendampingan untuk ke ATM Sehingga lebih tinggi anggarannya Kata Papak Air Langga Hartarto Saat ditanya media beberapa waktu yang lalu Khusus bagi KPM PKH dan BBNT Yang sudah ditetapkan sebagai penerima BLT Mitigasi Resiko Pangan 600 ribu Ini dalam waktu dekat Benar-benar akan segera disalurkan lewat PT POS Indonesia Surat-surat undangan Siap-siap akan segera datang ke rumah Anda Para KPM harap siapkan 3 berkas ini Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS atau di pihak balai desa Apabila surat undangan pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan 600 ribu Apabila sudah mulai dibagikan Sebagai syarat pengambilan bantuan BLT MRP 600 ribu 3 berkas tersebut Ini adalah yang pertama Membawa KTP Ini wajib Sebagai syarat yang pertama Kemudian yang kedua Ini membawa kartu keluarga Prediksinya Dan yang ketiga Ini membawa surat undangan pencairan BLT MRP 600 ribu Yang sudah diterima Dari pihak POS Dimana 3 berkas ini harus disiapkan Apabila pencairan sudah dimulai besok Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS atau di balai desa Saya doakan bagi yang belum mendapatkan surat undangan Pencairan BLT Mitigasi Resiko Pangan Semoga dalam waktu dekat Surat undangan pencairannya Akan segera dibagikan oleh pusat Agar uang bantuan BLT MRP 600 ribu Bisa segera dimanfaatkan manfaatnya Perlu diketahui bersama Penerima bantuan BLT MRP 600 ribu Ini akan ada 18,8 juta KPM yang akan mendapatkan Tambahan bantuan Untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni Cairnya senilai 600 ribu rupiah Bagi para KPM, PKH, dan PBNT Yang belum cair ini harap bisa bersabar Ini hanya bantuan sosial dari pemerintah Jika ini rejeki Anda Pasti akan segera cair Nanti akan indah pada waktunya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya